Bersambung Opening video udah lari-lari Ayo tebak Kira-kira aku lagi ada dimana nih? Ya sekarang aku lagi ada di Bali Airport Halo semuanya Aku Rian balik lagi di channel aku Sekarang ini aku lagi ada di Airportnya Bali Jadi aku lagi ada kerjaan Nanti siang itu aku mau fly teman-teman Aku ada rencana buat pergi ke Singapura Tapi ini bukan trip tapi ini ada kerjaan Kayaknya karena schedule-nya Bakalan padat banget jadi aku gak yakin Aku bakal bisa bikin vlog disana Dan sekarang aku udah berangkat lebih awal Sorry banget ini ngos-ngosan karena tadi naik tangga Jadi aku udah berangkat lebih awal Karena aku mau bikin vlog di Airport Jadi aku mau kasih lihat ke kalian Kira-kira apa yang keren dari Bali Airport Dan apa sih yang baru dari Bali Airport? Let's go Jadi hari ini tuh aku sengaja berangkat lebih awal dari rumah Buat bikin vlog di Airport Pesawatku flightnya masih sekitar 3-4 jam lagi Dan aku mau ajak kalian buat tour keliling Di Terminal Internasional Bali Airport Kira-kira ada apa aja ya? Oke jadi sekarang ini aku lagi ada di Terminal Keberangkatan Internasionalnya Airport Bali Ngurah Rai Dan sekarang aku mau masuk aja Let's go! Sekarang ini aku baru aja masuk ke dalam Terminal Keberangkatan Internasionalnya Bali Airport Ngurah Rai Dan kalian bisa lihat tadi pintu masuknya itu keren banget Jadi kayak lorong gitu dan banyak kaca-kacanya Untuk sampai ke sini kalian gak perlu tiket sih Karena itu tadi pintu masuk ya Jadi pintu drop off Di dalam sini tuh banyak banget aktivitas yang bisa kalian lakuin Sebelum kalian check-in ke dalam Sekarang aku mau kasih lihat ke kalian Let's go! Jadi yang pertama di sini kalian bisa shopping teman-teman Mungkin kalian waktu liburan di Bali kalian lupa buat beli ole-oleh Tapi gak usah khawatir Karena di depan pintu keberangkatan Internasional ini Sudah ada toko ole-oleh yang bisa kalian samperin Buat cari ole-oleh apa aja Mulai ada di baju, makanan, aksesoris Yang kedua di sini pas banget nih buat kalian yang doyan baca buku Di sini juga ada toko buku dan kalian juga bisa beli Buat kalian baca nanti waktu di dalam pesawat Atau waktu kalian nunggu di dalam terminal Jadi kalian gak boring Dan yang ketiga pastinya makan lah ya Di dalamnya airport sini kalian gak perlu takut untuk kelaparan Karena di dalam sini tuh banyak banget tempat makan teman-teman Ada yang western, ada yang kayak cafe gitu Ada yang jual juice-juice Macem-macem lah pokoknya Oke sekarang aku mau masuk buat check-in Skuih Jadi setelah kalian ngelewatin security check di belakang aku tadi Itu kalian bakal di cek pake x-ray Dan sekarang aku mau check-in dulu di counternya Garuda Oke? Nah abis check-in sekarang aku jalan ke arah gate Tapi bentar-bentar Kayaknya ada yang beda sama Bali airport ya Yang di dalam ya di imigrasi Oh ini kan dia waktu Jadi kalau kalian biasanya abis security check terus kemudian check-in Kalian tap boarding passnya itu kan biasanya manual ada orangnya Tapi di sini kalian bisa otomatis Seperti mesin di belakang aku itu Jadi kalian tinggal tap tiketnya Dan kalian bisa langsung masuk Jadi kalian gak usah ngantri buat di-tapin sama petugasnya Dan pintu gate-nya itu banyak banget Jadi bakalan lebih cepet Oke sekarang ini aku mau nunjukin ke kalian nih trial nih ya Yang pertama kali aku nyobain buat pake automatic check-in gate Sekarang siapin tiket kalian Dan kalian tinggal tap kayak gini Nah tuh pintunya buka kan Masuk deh Oke guys sekarang ini aku baru aja udah ngelewatin imigrasi Dan kalian bisa liat di belakang aku tuh ada 3 screen Yang pertama di sini ada schedule flight Jadi buat kalian yang pengen tau detail tentang penerbangan kalian jam berapa Kalian bisa liat di situ Dan yang di tengah di situ itu yang keren Ayo sini ikut aku Jadi kalian bisa tau Kalian sekarang lagi ada dimana nih Nah sekarang kita kan lagi ada di sini Terus jalan muter gini Nah kalian bisa cek tuh di tiket kalian Di boarding pass kalian Kalian ada di gate berapa Dan di sini juga dikasih estimasi Berapa menit Waktu kalian buat jalan dari sini ke gate kalian So detail banget kan informasinya Di dalam situ ada tempat belanja duty free Yang bisa banget buat kalian kunjungin Dan kalian bakal dapet privileges kalo kalian bisa nunjukin boarding pass kalian oke Di sini ada butik, ada makanan, ada macem-macem lah pokoknya Jadi kalian cari apapun di sini ada Masuk ke dalam lagi Dan ternyata Di dalam lagi ada pameran batik Wah Banyak kain batik dari berbagai daerah sedang dipamerin di sini Lanjut lagi ke dalam Kalian gak bakal ngerasa kayak di airport Karena ini serius Asli kayak food court di mall-mall Dan karena sekarang ini udah waktunya lunch Jadi aku mau sekalian cobain makan di sini Aku pilih makan di La Place Katanya sih semua sayur yang mereka pakai itu organik loh Jadi gak cuma enak tapi juga sehat Aku udah besen makan Nama menunya Mexican Chicken Sandwich Aku di sini makan di teman-makan namanya La Place Sekarang aku mau cobain aja Makanannya kayak gimana Makan Daging ayamnya di dalam tuh gede banget temen-temen Nih kayak gini nih Wow Karena ini bukan vlog kuliner Jadi part makan-makannya aku skip ya Baru aja udah selesai makan Perut udah kenyang Dan sekarang Lagi ada event namanya Bali Airport Shopping Festival temen-temen Dan Aku sekarang lagi bahas truknya Dan aku mau tukerin Buat dapetin Undian Scratch and Win Oke Kita cobain yuk Kayak gimana sirunya Undian 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 Halo Mbak Mau tuker kupon ya Halo Mbak Mau tuker kupon ya Halo Mbak Dari sini Mbak mendapatkan 2 ponjar Terus sekarang dia undi disini Kok langsung diambil disini Iya Oh iya Oh iya Oke Dapet gak nih ya Dapet gak nih ya Aku baru aja udah ngambil kupon undianya Dan ya Bismillah ya Jadi Kalian itu Habis ambil kupon yang disini tadi Kalian bakal dimintain kayak email Dan lain-lain Nanti kalian submit Habis itu Baru kalian boleh Buat gesek vouchernya Nah sekarang kamu gak esek nih Ayo kita cobain Hahaha Bismillah ya Wah Mbak dapet rumah Enggak Ngarep Ya isinya thank you for our participation Ya Ya Kalian sih gak ikhlas sih aku dapet rumah Ya kan Gimana sih Oke satunya Satu lagi satu lagi nih Ya Ya Bismillah ya Ya Oh Kayaknya bagus nih Kak Lumayan dapet gocap Yeah guys Yeah guys Dapet gocap Dapet gocap Lumayan kan cashback lagi Gocap Hehehe Hehehe Sekarang aku jelasin sekali lagi ya Jadi kalo kalian yang mau ikutan Bali Airport Shopping Festival ini Yang pertama adalah kalian harus belanja dulu Di kontor-kontor yang ada di list ini Setiap kelipatan 200 ribu Karena ini aku di terminal keberangkatan internasional Kalo kalian di terminal keberangkatan domestik Setiap kelipatan 100 ribu Kalian bakal dapet Satu kupon undian scratch and win Nah Barusan aku udah tukerin Dan kalian bakal dimintain biodata kayak nomor telepon sama email Abis itu kalian bakal dapet voucher ini Dan sekarang ini aku udah dapet vouchernya Cashback 50 ribu temen-temen Jadi voucher ini yang bakal kalian bawa ke toko manapun yang ada disini Kalian bisa tukerin voucher ini tanpa minimum pembelian Jadi kalo misalkan disini aku beli barang harganya 50 ribu Bakalan cashback 50 ribu dan aku ga usah bayar Oke? Mantem banget kan? Iya Kita di Bali Airport ada event nih Interactive Art Oh Event apa ya? Ini Biar cepet disini aku jelasin aja ya Jadi selain Bali Airport Shopping Festival tadi Disini juga ada event lain yaitu Interactive Art Palm Tree Yang juga masih menjadi satu rangkaian dengan event Bali Airport Shopping Festival tadi Dalam rangka mendukung campaign pengurangan plastik Para pengurangan Bali Airport diajak untuk ikut berpartisipasi dalam mengolah sampah plastik dan barang bekas Sehingga menjadi lebih bermanfaat Salah satu contohnya seperti 2 pohon dari botol plastik ini Jadi buat kalian yang pengen ikutan Gampang banget Kalian cuma perlu untuk mengisi guest list Kemudian kalian bisa pilih kain batik bekas yang kalian suka Dan terakhir tinggal tempel ke batang pohonnya yang masih belum terlapisi kain Nah selesai deh Abis itu kalian boleh ambil satu voucher ini Wah thank you banget Yeay Gokil sih di Bali Airport sekarang lagi banyak banget event Jadi kalo kalian dateng ke Bali Airport Jangan lupa ikutan beberapa eventnya mereka Dan untuk event yang ini semua orang boleh ikutan Jadi kalian bebas buat ikutan Dan kalian dapet free voucher kayak gini Jangan lupa ikutan Nah pas aku cek IG storynya Bali Airport Ternyata di terminal keberangkatan domestik juga ada interactive app Tapi bedanya disana pengunjung diajak untuk mewarnai gambar-gambar kebudayaan Indonesia Ada wayang, barong, tugu monas, dan lain-lain Endingnya kalian bakal dapetin voucher yang sama kayak aku tadi Oke abis makan dan muter-muter di airport Sekarang waktunya ke gate Karena pesawatnya bentar lagi udah mau berding Oke guys tadi udah makan udah ikutan Bali Airport Shopping Festival Dan sekarang aku udah siap buat berangkat Pesawatnya bentar lagi udah mau take off Guys sekarang aku mau naik ke pesawat dulu Aku bakal lanjutin vlog ini ketika aku pulang dari Singapura Oke? See you! Besoknya aku sampai di Bali jam 10 pagi Dan ternyata di terminal kedatangan internasional lagi ada rame-rame Ada apa ya? Dan sekarang ini aku lagi ada di kedatangan internasional Ini Bali airportnya gak kalah sih sama di luar negeri Asli, sumpah keren banget Ini salah satu airport kebanggaan Indonesia Keren banget Kayaknya disitu ada yang seru-seru tuh Ayo coba kita lihat yuk, ada apa ya? Oh ternyata ada tari Bali temen-temen Tuh Dulu lah kan aku Tuh ada tari-tarian Jadi sekarang ini lagi menyambut IMF Dan di Bali airport Disuguhin dengan tarian-tarian Bali kayak gini Keren banget Wah pas banget Ternyata sekarang ini Bali airport lagi disulap jadi cantik banget Untuk menyambut salah satu event dunia yang diadakan di Bali Yaitu IMF World Bank Annual Meeting 2018 Ada penjor dan ada penari balinya juga Iya, 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 iya Harusnya yang dateng semua dikasihin itu sih Jadi penasaran deh Bli Bli Itu apa Bli Apa Bli? Ini buat siapa? Oh Ini Ini buat siapa? Buat tamu VIP-nya Oh buat tamu VIP-nya Nanti dia dapet Oh Isinya macam-macam temen-temen Wah keren nih Tapi aku gak bisa dapet ya Aku happy aja Anak diskonan Oke guys Kalau kalian ada planning buat ke Bali Dan mampir ke Bali Airport Jangan lupa buat ikutan Bali Airport Shopping Festival Karena hadiahnya seru banget Hadiah utamanya Kalian bisa dapetin 4 hari 3 malam liburan ke Bali Dan semua biaya ditangkung Itu keren banget kan? Dan Segitu dulu untuk video kali ini Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa klik jempol ke atas Kalau kalian ada tempat makan, tempat setiap, tempat jalan jalan yang ingin aku review Tinggalkan di komen di bawah Dan kalau kalian masih ingin nonton video-video aku berikutnya Jangan lupa klik tombol subscribe Nyalain juga lonceng notifikasinya Supaya kalian dapet notifikasi ketika aku upload video baru Follow juga Instagram aku di AddUpNomaTravel Untuk dapetin update-update seru lainnya dari aku Oke that's it guys Thank you so much for the day And see you guys in the next video Bye Bye Sub indo by broth3rmax Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax